Emas adalah sebuah logang yang memiliki nilai jual yang tinggi dan juga digunakan sebagai standar keuangan pada banyak negara. Selain itu, emas juga sering digunakan sebagai perhiasan. Sedangkan berlian adalah mineral berharga yang merupakan bentuk kristal dari karbon dan juga sering digunakan sebagai perhiasan. Kedua benda tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Namun, antara emas dan berlian, manakah yang jumlahnya paling langka di bumi? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Emas merupakan sebuah logam yang jumlahnya langka di bumi. Awalnya, emas berasal dari tabrakan bintang neutron yang kemudian saat bumi terbentuk, elemen emas ini tertarik ke dalam mendekati inti bumi. Itulah mengapa jarang sekali emas ditemukan pada kerak bumi, dan jika ditemukan pada kerak bumi, konsentrasinya sangatlah rendah, yaitu sekitar 4 parts per bilion. Sedangkan untuk bisa dijual, pasar tingkat konsentrasinya sekitar 5.000 parts per bilion. Nah, itulah yang membuat emas memiliki harga yang tinggi, dan jumlahnya pun sangat langka, serta untuk mendapatkannya memerlukan usaha dan biaya yang besar juga. Sedangkan berlian itu sendiri terbentuk dari karbon yang sangat umum ada di bumi. Konsentrasi karbon pada kerak bumi sendiri bisa mencapai 200.000 parts per bilion. Itu merupakan jumlah yang cukup banyak. Kelangkaan dari berlian itu sendiri bukan karena elemen pembentuknya yang langka, namun karena proses pembentukannya yang tidak pasti berhasil. Semua karbon yang ada, tidak semua berhasil berubah bentuk menjadi berlian. Pembentukan berlian ini terjadi pada mantel bumi, yang merupakan lapisan di bawah kerak bumi, dan berlian itu terbawa ke permukaan oleh magma dan proses pertumbuhan gunung. Selama proses pengangkatan itu sendiri, semuanya tidak berubah menjadi berlian, namun juga ada yang berubah menjadi grafit. Proses pembentukan berlian semua bergantung pada alam, seperti kedalaman di mana karbon itu terkubur, suhu yang berguna untuk memanaskan karbon, serta tekanan yang ada. Untuk menjadi berlian, karbon harus berada 150 km dari permukaan bumi, yang kemudian dipanaskan dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius, serta mendapatkan tekanan sekitar 50.000 ton per inch persegi. Setelah itu, harus cepat terangkat ke permukaan melalui erupsi vulkanis agar suhunya menurun. Untuk menjadi sebuah berlian alami, memerlukan proses yang panjang dan juga belum tentu berhasil. Itulah yang membuat berlian jauh lebih langka dari emas.